Sinopsis Sinetron Love Story di SCTV, malam ini 27 September 2021, episode 341 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar Sinetron Love Story Nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketenggalan berita terbaru dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar Sinetron Love Story tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih Nah di awal skan kali ini, saat itu Bunga dan Moti sedang teleponan Mereka nampak membahas cerita cinta mereka Bunga saat itu bilang jika aneh kisah cinta mereka Bunga mengatakan jika dirinya disatukan dengan Ken dan Moti disangkakan selingkuh dengan Zidane Padahal Zidane adalah mantan dari Bunga Namun saat itu Moti bilang, ya namanya cinta Sehingga harus bisa bertahan dan percaya dengan pasangannya Setelah kejadian ini, Moti dan Bunga jadi semakin kuat perasaannya kepada masing-masing Dan di sekian yang lainnya, Wilan sudah yakin jika ingin menceraikan Dinda Bahkan dia sudah bicara sama Rama, jika ingin ceraikan Mama Rama Dinda gak akan ingin diceraikan oleh Wilantara Dia kemudian menemukan dan dia mengatakan kalau dirinya gak mau diceraikan oleh Wilantara Sementara di tempat yang lainnya, Cafe Love Story kembali didatangi oleh preman-preman Mereka disana membuat keributan Untunglah ada seseorang yang datang untuk menghajar preman tersebut Pria itu memakai topeng dan berbaju serba hitam Moti saat itu berpikir kalau itu Zidane Dan dia mengatakan kenapa Zidane harus menutupi identitasnya Nah apakah Moti akan bisa membuktikan Bahwa orang itu benar-benar Zidane Mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini Dan sampai disini dulu ya guys, ulasan singkat dari saya Mohon maaf, bila ada perkataan yang salah dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!